kali ini kita akan membahas lagi makanan pengganti makanan utama khususnya untuk ODD dan masih di sebelah saya bersama dengan Kak Lely, caregiver dari mamanya ya Kak Lely ya jadi Kak Lely waktu mama sudah di stage lanjut gitu lebih banyak memberikan jus-jusan gitu ya betul karena kan susah untuk menelannya dan mengunyah pun agak susah jadi sebaiknya dikasih jus oke kalau kita pernah memberikan jus seledri kali ini akan kasih resep alpukat jus alpukat kenapa pilih alpukat? alpukat ini pengganti lemak jadi alpukat sangat baik untuk ODD dan mengisi untuk keasupan dari makanan yang kekurangan dari tubuhnya jadi untuk gantin nasi juga ya jadi mengenyangkan gitu ya selain mengenyangkan juga ternyata lemaknya juga bagus untuk ODD jadi bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja nih Kak kalau saya biasa memberikan mama itu alpukat alpukat terus untuk cairannya dikasih susu susu ya susunya itu tawar ya apa aja selera selera dan biasanya untuk antioksidannya juga diberikan sedikit minyak zaitun jadi alpukatnya juga harus bener-bener yang yang bagus jangan yang banyak serat-seratnya jadi kalau misalnya itu kan kasian kalau misalnya banyak seratnya nanti dia nelannya susah juga dan memang harus posisi alpukat yang sudah matang ya betul kita masukkan susu oke sesuatu aja setelah itu yang tadi saya katakan sedikit minyak zaitun ini ini ininya ya kuncinya juga di minyak zaitun ya ya sedikit aja satu minyak zaitun merek apa aja terus kita langsung blender ya tapi bisa juga sebenarnya pakai gula ya selera selera biasanya kalau mama tapi nggak kita nggak pakai gula kita menyarankan sih sebenarnya nggak usah pakai gula tapi kalau pakai gula juga boleh jadi deh jus alpukat resep dari Kak Lely Kak Lely tips dong untuk sahabat caregivers iya jus alpukat sangat bagus untuk ODD dan juga caregivers terutama kalau ada minyak zaitun bagus untuk antioksidan ya nah kan ini bisa juga untuk status dari awal pakai lanjut ya untuk status lanjut tuh pasti pada waktu awal-awal sih bisa pakai sedotan tapi setelah lanjut agak susah jadi kita harus membantunya dengan menyendoknya iya jadi disuapin sekalian juga kan jadi kita lebih dekat lebih dekat itu dia sih kuncinya selalu lebih dekat kalau sama ODD demikianlah resep dari kita di dapur caregivers saya Sinta dan saya Lely Milawating jangan maklum dengan pikun selamat menikmati selamat menikmati